Menteri Ketenagaan Kerjaan Ida Fauzia belakangan ini tengah jadi sorotan. Hal ini lantaran terkait keputusan pemerintah melalui kemenaker soal jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa diklaim saat berusia 56 tahun. Ternyata, Ida Fauzia ini memiliki harta kekayaan kendaraan berupa 3 mobil mewah senilai 1,6 miliar rupiah. Di kutip dari tribunmanado.co.id, Menteri Ketenagaan Kerjaan Ida Fauzia belakangan ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Hal ini lantaran terkait keputusan pemerintah melalui kemenaker soal jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa diklaim saat berusia 56 tahun. Kementerian Ketenagaan Kerjaan telah merilis aturan terbaru yaitu Permanaker nomor 2 tahun 2022. Permanaker yang ditandatangani Ida Fauzia ini berisi tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Dalam belai tersebut terdapat satu pasal yang menjadi sorotan, yaitu manfaat JHT akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagaan Kerjaan atau BP Jam Sostek berusia 56 tahun. Pasal tersebut dinilai merupakan para pekerja terlebih bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sebelum usia 56 tahun. Inilah profil Menteri Ketenagaan Kerjaan Ida Fauzia, sosok yang merilis aturan baru tentang JHT tersebut. Mengutip dari kemenaker.go.id, Ida Fauzia lahir di Moncokerto 17 Juli 1969. Perempuan yang saat ini berusia 52 tahun tersebut merupakan seorang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jauh sebelum terjun ke dunia politik, Ida Fauzia sempat menjadi guru. Saat aktif di dunia politik, Ida Fauzia duduk sebagai anggota DPR RI pada tahun 1999-2019 atau selama 20 tahun. Selain itu, Ida Fauzia pernah menjadi ketua fraksi PKB di DPR Republik Indonesia. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden untuk kedua kali, Ida Fauzia diangkat menjadi Menteri Ketenagaan Kerjaan. Ida Fauzia juga pernah mencoba beruntungan dalam memilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Tengah tahun 2018. Walaupun gagal di Pilkada, tapi Ida Fauzia sukses di lingkaran istana. Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Ida Fauzia tercatat memiliki harta kekayaan terutama kendaraan sebesar Rp 1.610.500.000. Ida Fauzia memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2012, hasil sendiri senilai Rp 200.000.000. Kemudian motor Yamaha 2PV tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 15.500.000. Kemudian ada mobil Toyota Fortuner tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 390.000.000. Terakhir ada mobil Toyota Alphard tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp 1.500.000.000. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!